Jika terjadi kekakuan otot, ataupun keram otot, ataupun nyeropati pada lansia dan sedang dikeluhkan, kita juga bisa melakukan penanganan sederhana. Kita bisa melakukan kompres hangat pada bagian yang dirasakan mengalami kaku atau nyeri otot dan nyeri persendian. Kompres hangat juga bisa dilakukan ketika dia tahu lansia itu mandi. Mandinya ini kita juga bisa lakukan dengan menggunakan air hangat plus garam. Bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan tempat dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi lansia itu ketika kita ingin membantunya untuk merendam kaki ataupun mandi dengan air hangat. Air hangat yang kita gunakan itu, kita bisa menggunakan perbandingan dengan garamnya itu, 5 liter air hangat kita campur dengan 250 gram garam kasar atau disebut juga garam Inggris. Bukan garam dapur ya, garamnya dia seperti kristal-kristal, besar-besar itu kalau di pasar itu dikenalnya garam Inggris. Kita bisa ajak lansia atau anjurkan lansia merendam kaki dalam waktu 10 sampai 15 menit. Cara ini bisa membantu lansia dalam proses relaksasi, sehingga rasa keram ataupun pegal-pegal yang ada di wilayah badan ataupun di wilayah tangan, kaki itu bisa menjadi hilang. Tapi kita harus memperhatikan, saat menggunakan air hangat yang akan kita gunakan untuk merendam bagian tubuh lansia, jangan biarkan lansia mengukur sendiri kehangatan airnya. Jadi pengukuran kehangatan airnya itu dilakukan oleh caregiver atau oleh anggota keluarga lain yang bukan lansia. Karena cenderung lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi sensorinya, seperti yang dijelaskan saat materi di sesi sebelumnya. Kalau lansia yang nyoba air hangatnya pakai tangannya atau pakai kakinya, itu air sudah panas, tapi dia kerasanya tidak panas. Bisa-bisa saat direndam, kulitnya jadi melepuh. Sehingga saat pengecekan air hangat ini menjadi satu hal yang penting, yang harus dilakukan oleh caregiver ataupun anggota keluarga yang melakukan perawatan. Bisa kita gunakan punggung tangan kita dengan kehangatan itu seperti hangat kukul, istilah katanya. Sehingga saat dilakukan perendaman pada kaki ataupun dimandikan ke badan lansia itu, efeknya itu bisa memberikan efek relaks, tidak mengakibatkan cedera lain seperti kulit melepuh pada lansia. Terima kasih telah menonton!